Intro Serah terima jabatan Direktur Lalu Lintas dan Kasat Brimo Polda Sumatera Utara yang berlangsung di Aulama Polda Sumatera Utara dipimpin secara langsung oleh Kapolda Sumatera Utara Irjen Paul Paulus Waterpao yang juga dihadiri oleh para pejabat utama dan Kapolres. Kombes Paul Agus Susanto yang sebelumnya menjabat sebagai analis kebijakan media bidang Jianstra Slok Polri kini dilantik sebagai Dirlantas Polda Sumatera Utara menggantikan Kombes Paul Raden Heru Prakoso yang diangkat menjadi Kasubit Bin Anef Polsus Dit Bin Potmas Kor Bin Mas Baharkam Polri. Sedangkan Kombes Paul Jajuli yang sebelumnya menjabat sebagai Danmen Pas Plopor 3 Kor Brimo Polri kini dilantik sebagai Kasat Brimo Polda Sumatera Utara menggantikan Kombes Paul Zulfi Kartarius yang diangkat menjadi Dan Sat Intel Brimo Kor Brimo Polri. Serah terima jabatan ini sesuai dengan surat telegram nomor ST garis miring 16, garis miring 1, garis miring 2018 tanggal 5 Januari 2018 dan surat telegram Kapolda Sumatera Utara nomor ST garis miring 21, garis miring 1, garis miring 2018 tanggal 8 Januari 2018 tentang pemberhentian dan pengangkatan dalam Jabatan Lingkungan Polri. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata! Terima kasih.